Hang Lui Bun Jilid 5 Waktu mendengar Cheng San Biao Hek menyebut Hian Ting Kiong, hatinya sudah mulai curiga, keyakinannya makin tebal setelah melihat Cheng San Biao Hek melontarkan pukulan Hian Ting Chiang, bahwa orang berkedok yang merebut Wilyong Pitsin dari tangan orang aneh itu adalah Cheng San Biao Hek tanpa ayal segera dan menyerang dengan jurus Liyong Kiap Shingan. Ternyata walau sudah terluka, Cheng San Biao Hek masih mampu melarikan diri. Kejadian selanjutnya justru amat membingungkan dia, berusaha menolong orang berbaju hitam, jelas dia terluka parah tapi dirinya malah diusir, sungguh dia tidak habis mengerti kenapa orang hitam itu berwatak seaneh itu. Banyak persoalan sekaligus merangsang benaknya, dia tidak tahu persoalan mana harus dia bereskau lebih dulu. Maka dia melamun menghadapi pemandangan alam penuh kabut yang terbentang di depan matanya. Mendadak sebuah pikiran seperti mengetuk sanubarinya waktu dia angkat kepalanya tampak di kejauhan biara-biara besar dan megah seperti diselimuti kabut saja, sekali keplok segera dia putar badan terus melompat pergi berlari-lari dengan enteng dan kencang. Tak jauh dari tempat di mana tadi pingji berdiri dari belakang sebuah batu besar, tiba-tiba muncul seseorang. Dia pun mengenakan jubah hijau, tapi mukanya ditutupi sapu. Tangan hijau. Langsung dan maju ke arah di mana barusan pingji berdiri, meneliti keadaan sekelilingnya lalu menunduk ke bawah. Tampak jelas sebuah tapak kaki sedalam satu din melesak di dalam batu gunung yang keras, diulurkan tangan meraba dan mengukur, lalu bergegas dia berdiri. Sepasang matanya yang tidak terlindung tutup mukanya tampak memancarkan cahaya dingin, sinar jahat dan sadis akhirnya dia mengebas lengan baju lalu melangkah lebar ke arah mana tadi ingji pergi. Kabut telah lenyap cahaya mentari terasa makin terik. Dua tojin tampak beranjak keluar dari siang jingkoan, tiga huruf emas yang diukir di atas sebuah figura raksasa tampak kemilau di timpah matahari. Kedua tosu itu sama mengenakan jubah kuning emas, masing-masing memegang kebut bergagang batu pualam. Yang jalan di sebelah kiri berusia lebih lanjut, wajahnya kelihatan welas asih, arif bijaksana, wajahnya merah seperti muka orok yang genap sebulan, sikap dan langkahnya seperti orang yang sudah mencapai perjalanan tinggi dalam kedewaan. Mereka terus beranjak ke depan menuruni undakan batu yang menjulur jauh ke sana, siapapun tidak bersuara. Tojin tua yang ada di kiri sering menghelana pasam liu mengerut alis, kadang mendungat mengawasi mega lalu menunduk beranjak dengan langkah tetap. Mengiringi langkahnya yang mantap Tojin yang lain berjenggot panjang menyentuh dada juga sering mengerut alis, bola matanya bundar seperti macu harimau. Ciyang bun, Tojin sebelah kanan akhirnya buka suara, jangan khawatir, jik ciok sete orang baik, orang baik pasti panjang umur, luka-lukanya pasti dapat disembuhkan, semoga demikian. Ujar ceng ciok Tojin sambil menghela nafas, ah, sungguh tak nyana pemuda itu memiliki kungfu sehebat itu, orang-orang tua seangkatan kita harus malu diri. Kemarin ceng siung dan jigi melaporkan bahwa bocah itu telah masuk ke tesat kok. Hektometer, biarlah toko cu si nenek galak itu menganyangnya, demikian ujar peruk ciok Tojin dengan gemas. Tapi persoalan belum tentu benar, bukeman mustahil orang lain yang masuk ke sana, suheng, kenapa kau menjadi begini lemah umpama betul dia tidak masuk ke tesat kok sejurus pukulan siow yang ci yang susok tanggung telah membuatnya luka parah, berapa lama dia kuat bertahan hidup. Umpama manusia besi juga takkan tahan menerima pukulan itu. Ceng ciok Tojin mengerut kening, katanya, persoalan tidak semudah yang kau kira. Menurut penjelasan su siok kemarin, anak muda itu agaknya membekali leong ci yang yang dahulu merupakan ilmu kebanggaan kiu tian sin leong. Kalau dugaan itu benar, maka urusan pasti akan berbuntut panjang. Agaknya pak ciok Tojin juga mendengar. Lama dia tidak bersuara, akhirnya ceng ciok Tojin berkata, apa yang diucapkan su siok memang tidak salah. Dulu waktu kiu tian sin leong malang melintang di kangau, siapa mampu menandingi dia, sayang kita telat dilahirkan hingga tak pernah menyaksikan keperkasaannya, lalu menghela nafas gegetun. Mereka terus melangkah tak berbicara lagi, di ujung jalan berbatu yang liku-liku, muncul sederetan rumah gubuk yang dikitari hutan bambu. Dengan angkat kepala ceng ciok Tojin dan pek ciok Tojin mempercepat langkah memasuki hutan bambu menuju ke arah gubuk itu. Sekonyong-konyong, ceng ciok Tojin dan pek ciok Tojin menghentikan langkah, romen muka mereka pun berubah. Tampak dari lumpun bambu sebelah kiri, di jalanan berbatu sana, pelan-pelan beranjak mendatangi seorang berjubah hijau, dia bukan lain adalah pemuda yang kemarin meluka jik ciok Tojin. Diam-diam pek, ciok Tojin membatin. Setan alas, katanya dia masuk ke tesat kok, kenapa nenek galak itu tidak mengganyengnya? Badannya kelihatan sedar bugar semangatnya menyala bukan saja luka-lukanya sudah sembuh. Luekangnya seperti lebih tangguh lagi, letas sekali pemuda itu sudah tiba di depan mereka dan mengadang jalan dengan muka berubah ceng ciok Tojin maju selangkah sambil putar kebut. Sapanya, hahaha siyau hiap memang orang dapat dipercaya. Baiklah, segala sesuatu terserah pada kehendakmu, pintu akan mengiringi keinginanmu. Luekang, ceng ciok Tojin maju selangkah berjaga di samping seng suheng menjaga segala kemungkinan tapi di luar dugaan ping ji juga tidak maju mendekat. Lima kaki di depan mereka dia berhenti dan berkata lantang sambil goyang tangan. Toti yang tidak usah bersih tegang leher, kedatangan cai ha kini bukan mau menuntut balas kejadian kemarin, tapi bukan berarti bahwa persoalan itu impas sampai di sini, akan datang satu hari aku tetap akan membuat perhitungan. Ceng ciok Tojin dan teg ciok Tojin sama melongo mereka tidak mengerti apa maksud si pemuda maka mereka memandang dengan sorot heran dan curiga. Ting ji angkat alis, katanya lantang, aku ingin tanya, ceng san biau hek dari aliran mana kembali ceng ciok Tojin melongo, tapi segera dia mengerut alis, teg ciok Tojin malah menjengek maju selangkah dia berkata gusar sambil menuding, anak sombong butong san bukan hotel atau restoran yang kau dirikan, mau datang boleh sesuka udel sendiri, mau pergi boleh sambil kentut. Hektomekar, ketahuilah, kau tidak akan membuat perhitungan, tapi kamilah yang akan menuntut balas kepadamu marilah maju. Serahkan jiwamu, di akhirat boleh kau tanya siapa itu nama dan asal usul ceng san biau hek, kelam wajah perinci, maju selangkah mengacung tangan, katanya gusar, hidung kerbau tua bangka aku tidak mencari story jangan kau kira aku takut, huh, majulah, ceng ciok Tojin berteriak dengan membuka kedua tangan dia mencegat di tengah, katanya gugup, ada persoalan boleh dirundingkan, jangan berkelahi, sekilas dia melotot kepada pek cok lalu berputar ke arah pinji, katanya, apa yang diucapkan siau hiap barusan memang benar, baiklah berkat kebaikan siau hiap kami pihak butong haturkan terima kasih. Umpama siau hiap tidur meluruk kemari, tahun depan di kalah hari raya jung yang pin ceng akan timpin anak murid butong bertandang ke rumahmu, tentang ceng san biau hek, katanya menyambung setelah menelan ludah, pin ceng hanya tahu, dia keluar kandang kira-kira permulaan tahun, jadi belum ada setengah tahun dengan kepandainya yang hebat. Beruntun telah mengalahkan 12 jago Tian Sanpei Sekte Utara, dengan tangan kosong dia menjatuhkan dua raksasa dari tiga raksasa anak buah Tok Lian Chun Tia yang berberkuasa di Diawokiang, hingga namanya terkenal di seluruh Kang Ou, tapi karena dia selalu mengenakan jubah dan kedok hijau, kungfunya juga merupakan kombinasi dari inti sari semua aliran silat di Tionggoan. Maka jarang orang tahu asal usul perguruannya, hanya sedikit yang pintu ketahui semoga si Yau Hiap tidak kecil hati, ping ji menek pekur sejenak katanya kemudian dengan angkat kepala, mohon tanya Tok Tiang, partai mana dalam kangau yang punya kangfu bernama Hian Ping Chiang berubah air muka ceng Ciyok Tojin dan Pek Ciyok Tojin, serempak mereka berteriak, Ha, Hian Ping Chiang? Ya, Hian Ping Chiang. Dari aliran mana ping ji menegas, kemarin Ceng San Biaw Hek pernah meluncurkan sejurus pukulan Hian Ping Chiang, akibatnya dia terpukul luka parah oleh jurus Leong Kiap Sin Gan hingga muntah darah dan melarikan diri, Leong Kiap Sin Gan dari Wiliong Chiang Pek Ciyok Tojin mendesis dengan matel, terbelalak jadi, kau adalah ahli waris Kiu Tian Sin Leong, ping ji melongot batinnya, Kiu Tian Sin Leong. Siapa itu Kiu Tian Sin Leong? Tiba-tiba didengarnya Ceng Ciyok Tojin menjerit kaget serta berseru, Susiok. Tecu Ceng Ciyok dan Pek Eiyo menyampaikan sebelah hormat, lekas ping ji menoleh, dilihatnya seorang Tojin pertengahan umur berwajah merah sedang beranjak pelan-pelan mendekat, dengan tersenyum dia papah Ceng Ciyok dan Pek Ciyok. Kembali ping ji melongot batinnya, orang ini masih muda, bagaimana mungkin menjadi susok Butong Chiang Bun? Em, ya, mungkin luakannya sudah sempurna, hingga wajahnya tetap kelihatan muda, lekas sekali Tojin setengah umur itu sudah berada di depannya, serta menegakkan telapak tangan menyapa, Pim Ceng Hwe Ibing, sebagai tiang lo satu-satunya dari Butong yang masih ketinggalan hidup, sungguh beruntung bahwa Pim Ceng dapat menyaksikan dan membuktikan kehebatan Xiao Hiap. Tak terlupakan kejadian masa lalu, Garungu Kiyutian Sin Leong Salo Chiampo seorang diri mampu menandingi keroyokan delapan Chiang Bun dan 72 murid-muridnya, peristiwa itu pernah menjadikan lembaran sejarah yang terbesar selama ini, hari ini kulihat Xiao Hiap juga cerdik pandai, berbakat lagi, yakin tidak akan menurunkan derajat para leluhur yang telah mangkat lebih dulu ini akan merupakan keberuntungan generasi muda yang akan datang. Lalu sambil mengelus jenggot dia melanjutkan, airh, jago-jago muda bermunculan pada setiap angkatan, yang tua sudah lemah, yang muda lebih mengungkuli. Entah bagaimana keadaan Salo Chiampo sekarang, sudilah Xiao Hiap menyampaikan salam hormatku kepada belian melihat Tojin setengah umur ini, Pinji lantas tahu bahwa orang inilah yang tempoh hari berdiri di belakang Cheng Chiok hingga dirinya terluka parah. Mendengar bahwa Kiyutian Sin Leong seorang diri melawan keroyokan delapan Chiang Bun besar dan murid-muridnya, maka taulah Pinji bahwa Kiyutian Sin Leong adalah guru si orang aneh pemilik Will Young Pitsin. Orang aneh itu pula yang telah mencipta dirinya menjadi seorang jago kosan setelah dirinfa digembleng dan disalurilwekang latihannya selama puluhan tahun, hingga dalam waktu singkat dirinya dipaksa untuk menjadi tokoh silat kelas wahid. Tapi Tojin setengah umur menyangka dirinya adalah ahli waris langsung dari Kiyutian Sin Leong, maka dia jadi ragu-ragu. Akhirnya dia berkata tak acuh, Oh, banyak terima kasih akan maksud baik Totiang, selama ini guruku memang baik-baik saja, sedikit berubah airmu Kak Tojin setengah umur, tapi segera dia tertawa lantang, berkat kemurahan Tianlah, sehingga kami yang lebih muda akan dapat melihat kehebatan angkatan tua yang masih panjang umur. Hahaha, dia tertawa sambil mendungak tawanya lantang, tapi tinji merasakan ada suaranya agak getir, menandakan hatinya tidak tentram dan ngeri. Matelumlah, Daulu seorang diri Kiyutian Sin Leong melawan keroyokan delapan Chiang Bun dan tujuh puluh dua murid-muridnya, akhirnya dia tetap di pihak yang unggul hingga inti kekuatan kaum bulim Maliran Luwes boleh dikata tertumpas dalam peristiwa besar itu, siapa tidak ngeri dan jeri mendengar nama Kiyutian Sin Leong. Kini Hwe Ibing Tojin mengira pemuda. Di hadapannya ini adalah ahli waris yang mampu melancarkan Willion Chiang ciptaan Kiyutian Sin Leong dulu, betapa hatinya takkan kaget. Apalagi pemuda ini bilang gurunya Kiyutian Sin Leong masih hidup sehat, maka tak kuasa dia menahan rasa kaget dan takutnya. Melihat seng susuk pucat dan jeri, berkerut kening cengciok tojin, pikirnya, Ai, nasib butong kita memang lagi sial, gembong-gembong iblis bakal bermunculan lagi, bagaimana kita harus bertindak? Ai, kehidupan kaum persilatan mungkin takkan aman tentram lagi, tengah perasaan mereka dirundung rasa takut, jari dan khawatir, dari kejauhan mendadak terdengar jeritan menyayat hati. Karuan mereka sama berubah air mukanya sekejap saling pandang. Akhirnya cengciok tojin membanting kaki seraya berteriak siang jingkoan, dia mendahului mengeras lengan baju terus berlari secepat angin dari arah datangnya tadi. Di tengah jalan mereka bersuha seorang tojin yang lagi berlari mendatangi dengan langkah sempoyongan jatuh bangun, darah tampak mengotori muka dan sekujur badannya. Melihat cengciok tojin lari mendatangi kontan dia tersungkur roboh dan kebetulan jatuh dalam pelukan cengelok tojin yang meraihnya, lapor, ciang bun siang jingkoan, dirampok. Biklo kim tan direbut orang baju, hijau berkedok, seperti disambar, geledek cengciok tojin mendengar laporan tojin yang terluka parah ini. Bangsat, teriak pek cengciok tojin mengepal tinju, aku bersumpah akan mengganyang chen sim biau hek lepas di dia, tiba-tiba pinji berteriak di belakang. Tanpa banyak bicara segera dia berlari ke arah siang jingkoan. H.W.I. Bing, cengciok din pek cengciok sama tertegun, mereka melenggong mengawasi bayangan pinji. Dengan nada, bimbang H.W.I. Bing mendesis, ceng san biau hek pek cengciok tojin mengangguk, katanya, tadi bocah itu bilang, dia menggunakan H.W.I. Ting Chiang, H.W.I. Bing kaget, H.W.I. Ting Chiang dari golongan Pak He yang sudah putus turunan itu. Musim dingin. Bunga salju berterbangan di angkasa, bertaburan menyelimuti maya pada. Lok yang, sebuah kota besar yang ramai, dikalah hujan salju selebat ini, tiada nampak manusia berkeliaran di jalan raya, hanya dua-tiga orang saja yang terbungkuk-bungkuk menempuh perjalanan di deru angin dingin. Hujan deras ini berlangsung tiga hari tiga malam, penduduk kota menyekap diri di rumah, perdagangan sepi, tiada pembeli, tiada yang penjual, hanya penguasa hotel saja yang bisa duduk ungkang-ungkang di kamarnya yang dihangati api unggun sambil menghitung berapa keuntungan yang bakal diperolehnya dari para tamu yang tak mungkin meninggalkan penginapan meski hujan salju itu amat lebat, akan datang saatnya reda, demikianlah setelah angin ribut berlangsung sampai hari ketiga tengah malam, hari keempat pagi, Seng Surya telah mulai menampakkan dirinya di ufuk timur. Suasana yang paling amai sudah tentu di hotel, para tamu bergegas menyiapkan barang bawaannya, kuasa hotel, kasir sampai pelayan berjajar di ambang pintu mengantar para tamunya berangkat menuju arahnya masing-masing. Seorang kacung sedang sibuk menyapu dan membersihkan pintu, dia bekerja sambil menggerutu menyesali nasibnya yang kedinginan di luar pintu. Tiba-tiba suara kelinting kuda berbunyi dan seekor kuda berhenti di belakangnya, lekas kacung ini berpaling. Tau-tau, di belakangnya berdiri seorang pemuda yang bermantel putih bulu panjang, wajahnya putih cakap beralis lentik, meski hawa dingin tetap kelihatan wajahnya yang gagah dan kering. Dengan senyum gelisi pemuda mengawasi si kacung yang kotor mukanya karena lumpur dan debu, di sampingnya berdiri seekor kuda putih, seluruh tubuhnya seputih salju. Setelah melongo sesaat baru si kacung ingat akan tugasnya, bergegas dia melangkah maju, menyambut dengan tawa meringis lucu, Tuan, kau, mau cari penginapan? Melihatlah si kacung yang lucu ini tinggi tertawa geli, katanya, Hektomekar, ya. Adakah kamar kelas satu yang bersih di sini? Si kacung segera membusung dada, katanya, ada, tentu ada. Bukan aku suka membual, enghiong kek kita ini 30 li di sekitar lok yang tiada bandingannya, tiada orang tidak tahu segala servis kami nomor satu dibanding hotel-hotel kelas tinggi lainnya. Apalagi tiada orang yang tidak kenal bujia kita, Tuan, jika kau menginap di hotel kita, ku tanggung kau akan kerasan dan bisa bersenang-senang dengan santai, bukan saja bersih, juga memenuhi syarat-syarat kesehatan, menu yang kami sediakan yakin memenuhi selera Tuan, hehehe, lalu dia terima tali kendali kuda dan berkata pula sambil miring kepala, Tuan, kau tidak membawa apa-apa pinji geleng kepala sambil berkata, rawat kudaku baik-baik dan beri makan sampai kenyang, sementara itu dua pelayan telah memburu keluar menyambutnya, pemuda ini hanya berpesan beberapa patah serta merogoh kantong memberikan sekeping uang perak lalu beranjak keluar pula, katanya mau jalan-jalan. Sementara itu kudek putihnya sudah dituntun ke kandang belakang oleh kacung cilik tadi, kalau orang lain kedinginan dan suka tutup pintu mengeram dalam selimut tebal, sementara itu pinji sedang. Beranjak sambil membusung dada, dengan langkah berlenggang dia putar kayun seperti mengukur jalan raya kota Lok yang saja. Kedua tangannya digendong di belakang, mengawasi cuaca buruk di angkasa diang yang dia menghela nafas, gumamnya sendiri, air, tahun lalu bukankah aku masih seorang gelandangan? Waktu itu cuaca pun seburuk ini, tapi aku hanya mengenakan pakaian tipis, banyak tambalan lagi, untunglah aku ditolong perempuan petani itu, syukurlah tekadku besar sehingga aku tidak mati kedinginan atau kelaparan, pinji masih terus mengayun langkah tanpa tujuan, pikirannya bekerja pula, sungguh aku tidak tahu care bagaimana aku harus berterima kasih serta membalas budi kebaikan orang aneh yang tak ku ketahui nama dan asal usulnya itu, aku digembleng dan dipaksanya menjadi diriku seperti sekarang, tanpa dia hari ini aku tidak akan seperti ini, tapi dia telah meninggal. Hektomekar, Cheng San Biao Hek keparat itu. Awas kau! Demikian desisnya sambil mengacungkan tinjunya. Sejak peristiwa di Xiang Jing Koan, di mana diketahui Cheng San Biao Hek telah mencuri Biklo Kim Tan obat sakti pelindung Butong Pei, segera dia mengudak jejaknya sampai di bawah gunung, bukan maksudnya membantu pihak Butong menangkap pencuri atau merebut balik obat mujarab itu, tapi dia ingin menghajar dan membekuk Cheng San Biao Hek untuk membalas dendam serta merebut balik William Pitsin. Dikala termenung di atas ngarai di belakang gunung Butong Tempo hari dia sudah bersumpah, meski mengudak sampai ke ujung langit juga dia akan menemukan Cheng San Biao Hek menuntut balas kematian si orang aneh. Ini tugas utama yang tidak boleh ditawar lagi. Persoalan lain boleh dikesampingkan oleh karena itu, meski dia sudah berhadapan dengan Cheng Chiok Tojin terhadap orang-orang Butong yang membunuh ibondanya, sementara tidak dipersoalkan tapi di Butong San dia mengejar sampai di Tong Ting Ong, jejak Cheng San Biao. Hek tidak pernah ditemukan, maka selanjutnya dia berkelana di Kang Ong. Sebagai insan persilatan, pengembaraannya memang mendatangkan banyak kesulitan, keuntungan tapi juga kesulitan, namun semua itu malah menambah perbendaharaan pengalamannya. Sepanjang jalan tidak pernah dia mengabaikan setiap kesempatan untuk menyelidiki jejak Cheng San Biao Hek, namun yang berudaknya ini seperti lenyap dari permukaan bumi, entah di mana dia menyembunyikan diri. Suatu hari dia mendengar suatu berita yang menggelikan tapi juga menjengkelkan dirinya, kejadian tidak lama setelah dia meninggalkan Butong San, waktu itu dia sedang makan di sebuah restoran, entah dari mana datangnya berita angin itu, namun lekas sekali telah tersiar luas dekalangan Kang Ong. Dari seorang tamu yang telah mabuk di sebuah restoran dia mendengar berita begini, entah bagaimana Willi Yong Pitsin muncul pula di Kang Ong dan berhasil direbut oleh Cheng San Biao Hek yang pernah menjatuhkan dua murid Li Hai Tok Pichun Chia dari Biao Kiang, serta berhasil meyakinkan ilmunya. Entah karena persoalan lain seorang diri dia meluruk ke Butong, melabrak Butong Chiang Bun dan Jik Chiok Tojin, sebelum ada kesudahan pertempuran itu, tiba-tiba muncul pula seorang pemuda murid Bu Limet Ki yang bergelar Kiu Tian Sin Leong, berjubah hijau bernama julukan Pati Kim Leong, naga emas berlengan delapan, akhirnya dengan Willi Yong Chiang, Pati Kim Leong berhasil memukul luka parah Cheng San Biao Hek, namun berhasil melarikan diri, sebelum merah Cheng San Biao Hek berhasil mencuri sebutir Biklo Kim Tan, obat mujarab yang merupakan uratna di pihak Butong Pei. Sudah tentu pihak Butong gempar dan gusar, anak muridnya segera dia perintahkan mengejar dan merebut kembali obat itu, mati atau hidup harus membawa Cheng San Biao Hek ke atas gunung. Bersama itu undangan pun disebar kepada delapan perguruan besar untuk cancut tali wanda membekuk Pati Kim Leong, karena berita tersiar luas bahwa Kiu Tian Sin Leong telah muncul pula di kalangan Kang Ou, mendengar cerita urakan yang tidak karuan parahnya itu, Ping Ji Gelit tapi juga Dong Ko. Pikirnya ia sejak kapan aku berubah jadi Pati Kim Leong segala. Syukur julukan ini enak didengar, maknanya juga baik. Tapi dia amat kaget karena berita yang tersiar luas di kalangan Kang Ou ternyata secepat itu, walau kabar angin itu lebih banyak merupakan bualan, namun ada beberapa bagian yang boleh dipercaya. Agaknya karena tergesak keadaan Bu Tong Pei menggunakan kera lama, dengan gabungan kekuatan orang banyak seperti dulu mengeroyok Kiu Tian Sin Leong. Setelah bimbang sejenak akhirnya Ping Ji melangkah ke utara. Waktu dia lewat di Ouling, dia mendengar pula berita lain yang mengejutkan, Konon Hon Sim Leng Mo iblis tua dari Pak He yang sejajar dengan Kiu Tian Sin Leong pada 80 tahun lalu membawa serombongan murid, cucu murid dan buiut muridnya berbondong ke selatan mau menyerbu Tiong Goan, maksudnya mau membuat perhitungan dengan Kiu Tian Sin Leong. Perlu diketahui bahwa Cheng San Biao Hek ternyata adalah murid Ham Sin Leng Mo secara kebetulan Cheng San Biao Hek dipukul luka parah oleh Pati Kim Leong, murid tunggal Kiu Tian Sin Leong. Tendek kata, bercorak ragam berita yang simpang sur di kalangan Kang Ngau. Maka perguruan besar sama sibuk menulis undangan disebar ke berbagai penjuru, suasana menjadi tegang, maklum Ham Sin Leng Mo dari Pak He dulu pernah membuat tonar besar di Tiong Goan. Demikian pula kaum Liok Lim, kalangan Begal, juga menyebar Liok Lim tiap untuk menyambut kedatangan Ham Sin Leng Mo. Karena sebelum ini Ham Sin Leng Mo sudah mengirim muridnya untuk menyampaikan Ham Kutling, perintah kebesaran Hian Ping Kiong. Mendengar berita ini diam-diam Ping Ji Girang, pikirnya, Cheng San Biao Hek ternyata adalah salah seorang jagoan dari Hian Ping Kiong, agaknya setelah lolos dari Butong Pei langsung dia pulang ke Pak He mengadu gurunya serta menghasutnya keluar. Ping Ji mempercepat perjalanan, padahal hujan salju cukup lebat, tapi cuaca buruk tidak menghalangi tekatnya, hari itu dia tiba di Kota Lok Yang, kota kuno yang pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan-kerajaan di zaman dulu. Sebagai kota kuno yang pernah menjadi ibu kota kerajaan, maka Kota Lok Yang masih meninggalkan bekas-bekas kejayaannya, jalan-jalan raya dalam kota dibuat dari balok kayu besar, lebar dan bersih. Sekarang Ping Ji sedang mengayun langkah di atas jalan raya yang sudah dilampiri salju, otaknya terus bekerja mengunyah kenangan lama. Tanpa terasa hari sudah petang, toko-toko atau rumah-rumah di sepanjang jalan raya sudah mulai menyulut di an atau pelita. Hembusan angin kencang menyampuk Ping Ji menyadarkan lamunannya, segera dia angkat kepala melihat cuaca, pikirnya, ah, hari sudah petang, buat apa aku keluyuran tanpa guna di jalan raya nandingin ini, maka dia memutar balik haluan jalan raya sepi lengang, hanya deru angin menyelimuti kesunyian alam ini. Mendadak di ujung jalan raya jauh di depan sana berkumandang suara kelintingan disertai derap kaki kuda yang dicongklang pelan-pelan, Ping Ji angkat kepala, dilihatnya dari arah depan mendatangi sebuah kereta kuda yang lewat di samping tubuhnya. Ping Ji sempat melirik sekejap kereta itu ditarik tiga ekor keledai, tirai kereta diturunkan rendah, kereta itu muat apa tidak terlihat, tapi sekilas itu sudah jelas bagi Ping Ji untuk melihat kusir kereta adalah seorang laki-laki tua berdandan orang kampungan. Tiba-tiba tergerak hatinya, karena lirikan sekejap tadi dia melihat kusir kereta kampungan itu mengangkat kepalanya memandangnya, jelas orang kampungan tapi sorot matanya ternyata tajam berkilat. Waktu Ping Ji menoleh lagi, tampak kereta itu sudah pergi menjauh dan lenyap di telan kabut, namun di jalan raya bersalju meninggalkan dua jalur panjang. Agak lama Ping Ji menjubelek di tempatnya, dengan rangsangan curiga akhirnya pelan-pelan dia beranjak kembali ke hotelnya, otaknya masih juga bekerja, terbayang olehnya sehari semalam di dalam tesat kok. Pikirnya, toko cu yang nyentrik itu memang sukar diselami jiwanya, tapi aku harus berterima kasih kepadanya, karena terlentang di atas balok dipan yang dingin sehari semalam itu, terasa lekangnya lebih tangguh dari sebelum ini, lalu dia menarik napas panjang, selingukan sekejap yakin sekelilingnya tiada orang lain yang memperhatikan dirinya, segera dia mempercepat tayunan langkahnya. Lungcuran tubuhnya secepat anak panah meluncur, dalam sekejap tinggal setitik bayangan saja dan lenyap dari pandangan. Lekas sekali dia sudah tiba di depan hotel lalu mengendorkan langkahnya, dengan langkah lebar dia beranjak masuk tiba saatnya pasang pelita, seorang pelayan bertugas di depan pintu menyambut tamu, di bawah penerangan lampu angin, dilihatnya penyambut tamu ini adalah kacung yang tadi menerima kudanya, dengan senyum manis segera dia maju menghampiri. Agaknya kacung cilik itu sedang sibuk dengan pekerjaannya, begitu ujung matanya menangkap bayangan. Orang masuk buru-buru dia berlari keluar menyambut dengan mulut menyerocos. Tapi serta melihat yang datang adalah Pingji seketika dia, berdiri melongot, cepat dia menunduk dengan malu. Pingji tersenyum geli, katanya, bagaimana kudaku kacung cilik itu bernama si Yoteng, dengan gelagapan dia menjawab, sudah, sudah dimandikan dan diberi makan cuan Pingji tertawa lebar, katanya, banyak terima kasih, rawatlah baik-baik, nah terimalah ini untuk beli arak, lalu dia rogoh sekeping uang diberikan kepada si Yoteng. Karuan si Yoteng kegirangan, dengan munduk-munduk dia menyatakan terima kasih, ludahnya berhamburan waktu dia angkat kepala lagi, dilihatnya pemuda ganteng ini berdiri tegak dengan kepala terangkat memandang lurus ke depan pintu. Sebuah kereta ditarik tiga keledai berhenti di depan pintu, atap kereta bertumpuk salju, ketiga ekor keledai itu pun berkeringat napasnya juga ngos-ngosan, jelas baru saja menempuh perjalanan jauh yang lelahkan bergegas si Yoteng berlari keluar menyambut, tirai kereta tersingkap beruntun turun dua muda mudi yang berpakaian tebal dilihat tampangnya kedua muda mudi ini adalah kakak beradik, pemudanya bertampang kampungan, sikap dan tindak tanduknya seperti orang jujur, tapi yang pemudi ternyata berwadah jelita, berpakaian gaun panjang warna hijau gelap ini terlihat dari balik mantelnya yang tersingkap lebar karena tidak terkancing. Rambutnya dikepang dua, panjang terurai lembut di depan dada, kini dia sedang menunduk membetulkan peta narah di ujung kuncirnya. Kusir kereta adalah laki-laki tua petani berusia lima puluhan, mukanya kuning seperti malam, berkumis pendek, berjubah sutra dengan warna yang sudah luntur, cemetinya. Dia tancap di sela-sela tempat duduk terus melompat turun melangkah lebar ke dalam sini. Lekas si Yoteng memburu maju sapanya, cuon-cuon silahkan masuk silahkan ciang kuih ada tidak, petani itu batas bertanya. Mengira orang adalah teman baik yang kuih si Yoteng menyambut lebih hormat. Sahutnya, sayang sekali tuan, jia ada urusan kebetulan keluar pintu. Kalian mau istirahat saja atau mau nginap hotel kita menyediakan kamar bagus dan bersih, tanggung memuaskan laki-laki tua itu menghentikan langkah katanya sambil mengerut kening, kalau begitu aku batal menginap hari belum malam masih dapat aku menempuh perjalanan ke kota depan si Yoteng. Jadi gugup, teriaknya, cuon, kenapa terburu-buru? Hari sudah malam, cuaca buruk lagi, kau, hai kuih siang sing, si kasih ralias kuih siang sing agaknya mendengar ribut-ribut di luar, bergegas dia memburu keluar. Lekas si Yoteng berkata, kuih siang sing, cuon ini adalah teman cia kita. Laki-laki tua menukas, kebetulan lewat sini, maksudku hanya mampir sambil menengok buci yang kuih saja. Kalau dia ada, cuon, kenapa sungkan? Dia memang tidak di rumah, para pelayan jelas takkan berani kurang hormat kepadamu. Kenyataankah sudah berada di sini dan tak sulit mampir, bila dia pulang, kita pasti kena marah, demikian kata si kasir dengan macu kedip-kedip. Setelah batuk-batuk lalu melanjutkan, apalagi cuaca sedingin ini, keledaimu pasti tak tahan jalan jauh, laki-laki tua itu bimbang dia celingukan keluar dan ke dalam. Melihat sikap orang agak tergerak ke lekas si Yoteng lari keluar hendak menarik kereta ke dalam. Ayah, kita pulang saja, demikian ucap nona jelita itu, agaknya dia tidak senang menginap di luaran. Maksudku juga demikian, tapi kalau hujan salju lebih deras lagi, celakalah kita di tengah jalan demikian. Ujar laki-laki tua sambil mengerut kening, dan lagi pakaian kita kurang tebal, kau bisa kedinginan dan masuk angin memangnya. Hujan selebat itu menempuh perjalanan bisa sakit. Tuan, legakan hatimu, lekas si Yoteng, bawa kereta ke dalam dan kasih keledai makanan secukupnya, agaknya si kasir lebih cerdik, segera dia bertindak sehingga ketiga ayah beranak itu terpaksa menginap di hotelnya. Silahkan Tuan, di bilangan belakang ada kamar tersendiri, sambil menyelahkan si kasir mendahului menunjuk jalan. Lewat pintu mereka tiba di pekarangan, langsung masuk ruangan besar, keadaan di sini panas dan penuh sesak. Meja kursi diduduki para tamu yang belum berangkat, di antara mereka terdiri piausu, pedagang, ada pula kawanan begal atau pencoleng yang sedang main kartu alias judi. Melihat gadis jelita lewat ruang besar kawanan pejudi itu sama bersiul dan berteriak-teriak dengan celoteh pakkaruan, dengan muka merah nona itu menunduk terus berjalan hanya sekilas laki-laki muka kuning layangkan pandangannya ke ruang besar terus mengerut kening. Tapi pemuda di belakangnya mendelik pandang ke seluruh hadirin, sesaat dia berdiri lalu lekas-lekas menyusul laki-laki tua muka kuning ke belakang. Seng kasir bawa mereka ke pekarangan dalam, dilihatnya Pinji sedang berdiri di bawah pohon menikmati kembang sakura yang lagi mekar. Alakadarnya Seng kasir menyapa kepadanya serta terus membawa para tamu ke kamar yang disediakan. Dan waktu disapa Pinji menarik sorot matanya dan menoleh sekilas dia melongo melihat ketiga tamu ini laki-laki tua muka kuning juga memandangnya dengan sorot keheranan, hanya sedikit mengangguk terus beranjak. Ke belakang, Pinji pun asik menikmati kembang sakura. Tapi dengan penuh perhatian dia ikuti langkah Seng kasir yang menempatkan para tamunya di dua kamar di deretan belakang, setelah mengatur segala sesuatunya lalu mohon diri keluar menuju ke depan. Ingin Pinji kembali ke kamarnya terus tidur, tapi setelah merasakan segarnya angin malam yang dingin ini, rasa kantuknya telah lenyap maka sambil menggendong tangan dia mondar-mandir di pekarangan, pikirnya gundah, menerawang nasib hidupnya sejak dia ketemu orang aneh dan diberi ajaran kungfu yang tiada taranya, sehingga sejarah hidupnya banyak berubah, hampir larut malam dia masih terlongong di pekarangan bunyi keriut suara daun pintu terbuka pelan-pelan menyentak lamonannya, waktu dia menoleh dilihatnya seraut wajah jelita menongol dari balik pintu, tapi begitu melihat dirinya berdiri di pekarangan, lekas wajah jelita itu mengkerat masuk dan menutup pintu pula. Pinji terpesona, terbayang betapa jeli bola matu celek jelita ini, rambutnya yang hitam legam deket pang dua, bola matanya mirip sekali dengan Xiao Hong, sayang kuncir, Xiao Hong tidak sepanjang itu, demikian Pinji melamun, akhirnya dia tertawa gelis sendiri, pikirnya, kenapa si aku ini, melenggong di depan pintu kamar seorang gadis hi, bergegas dia menuju ke kamarnya. Di waktu dia menutup daun pintu kamarnya, ujung matanya menangkap suatu gerakan bayangan ke arah pekarangan depan dari perawakan bayangan itu, Pinji tahu, bahwa pemuda tanggung itu yang bergerak ke depan secara sembunyi-sembunyi. Setiba di depan ranjang timbul rasa curiganya, pikirnya, malam selarut ini, mau kemana dia? Tingkah laku mereka memang agak aneh, lalu terbayang akan gadis kuncir besar itu, selama setahun ini, Xiao Hong tentu tambah besar, kuncirnya mungkin juga sudah sepanjang itu. Ah, kapan aku bisa meluangkan waktu untuk menjenguknya? Tanpa terasa, sudah hampir dua tahun, aku dilibat segala urusan tetek bengek karena belum kantuk dia duduk di pinggir ranjang, membesarkan pelita serta mengeluarkan sejilid buku serta membacanya dengan asik. Tengah pinji asik menghapalkan ayat-ayat ajaran Nabi, tiba-tiba didengarnya suara ribut-ribut di ruang besar, semula dia tidak ambil peduli, tapi keributan semakin keras dan gaduh, suara caci maki tercampur tempik sorak pula. Belakangan suara tempik sorak berganti suara gemerincing pecahnya perabot dan meja kursi yang porak-poranda orang banyak sama menjerit kaget dan ketakutan. Akhirnya keributan ini menarik perhatian pinji, pelan-pelan dia menutup buku serta melangkah keluar. Langsung dia menuju ke ruang besar, di mana suara keributan makin jelas. Waktu pinji memasuki ruang besar, dilihatnya pemuda tanggung yang datang bersama laki-laki tua muka kuning itu sedang bertolak pinggang serta menuding seorang di depannya, bentaknya gusar, bayar dulu baru enyah dari sini, laki-laki yang dituding itu berperawakan kekar, dada lebar, tangan merongkol, alisnya tebal, sambil menyeringai di abalas memaki, bocah keparat. Berani kau bertingkah di sini, memangnya kau berani menghina kita orang-orang Hwe Hun Bun. Mendengar laki-laki kekar ini tepuk dada menyebut nama Hwe Hun Bun, hadirin sama berubah air mukanya, seperti melihat setan saja, tidak sedikit yang segera kabur dari situ. Masih ada enam laki-laki yang tetap berada di tempatnya, jelas mereka adalah komplotan laki-laki kekar. Sesaat Pinji berdiri melongot, pikirannya tergerak, dia heran entah kenapa orang banyak mengundurkan diri begitu laki-laki kekar itu menyebut nama Hwe Hun Bun, sehingga dia tidak sempat mengikuti perkembangan yang sekejap ini, pemuda tanggung itu-itu sudah digampar mukanya hingga bengap kawanan bajingan itu pun merubung dan menghajarnya pergi datang, tapi si pemuda memang bandel, meski muka dan tubuhnya sudah babak belur tapi dia tetap tidak menjerit atau merintih, untung seng kasir lekas keluar melerai. Gadis kuncir itu pun telah berlari keluar dan meratap sambil menangis, lepaskan adikku, kalian orang besar, kenapa menganiaya bocah, di tengah gelak tawa latah laki-laki kekar, dia menghampiri si gadis serta ulur tangannya yang gede merenggut dagu si gadis serta menatapnya dengan memicing mata, seringainya sadis dan bajul, desisnya, cewek seayu ini, kenapa tidak sejak tadi kau kemari, urusankan lekas beres? Hehehe, yahaha, saudara ini, seng kasir segera menarik muka dan berseru lantang, bertindaklah yang genah. Di tempat Bujia, siapapun dilarang membuat onar, mendengar nama Bujifa, agaknya laki-laki kekar itu melanggung dan sesaat berdiri kaku, tapi kembali dia tertawa latah, ajarnya, baiklah, suan kasir, di depan Bujia tolong jelaskan duduk persoalannya. Genduk ayu, ikutlah ke kamarku. Hahaha, tangannya berpindah hendak menangkap lengan si gadis lekas, si gadis menyurut mundur sambil menjerit minta tolong. Berdiri alis pingji, nafsu membunuh telah melembari wajahnya, di luar dugaan sebuah suara tiba-tiba terkiang di pinggir telinganya, jangan cuan menyusahkan diri, pingji kaget serta menoleh ke belakang, seketika ada melenggong, di belakang tiada tampak bayangan seorang pun, tiba-tiba sebuah suara serak berkata di tengah kerumunan orang banyak, cuan-cuan harap sudi memberi kelonggaran anak-anak masih kecil tidak tahu urusan, memang mereka yang salah, biar aku mohon maaf saja, harap cuan-cuan suka memberi ampun padanya. Waktu pingji pandang ke muka pula, laki-laki kusir kereta muka kuning itu tengah munduk-munduk memberi hormat kepada kawanan bajingan, air mati bercucuran, air liur meleh, jelas putera putrinya yang digoda dan dihajar orang, tapi dia malah minta ampun dan maaf kepada kawanan pengeroyok itu. Berderai gelap tawa kawanan bajingan, ada yang memaki, menghina, dan menyindir, tapi laki-laki tua itu menunduk sambil mundur sambil menggandeng putera putrinya, maksudnya mau meninggalkan ruang besar ini, tapi laki-laki kekar segera menghadang, desisnya dengan menyeringai sadis, mau ngacir? Memang semudah ini urusan diselesaikan maksudmu. Bayangan gelap melambari wajah laki-laki tua muka kuning, lekas dia mengerut alis, tangannya melepas gandengan putrinya lalu merabah ke ikat pinggang, agaknya hendak mengetatkan yang tapi sejenak dia bimbang lalu membatalkan niatnya. Keluarkan uangmu, dan ganti kesalahan anakmu, laki-laki kekar berkata serakah, seperti kucin yang mengendus bau ikan, sikapnya garang dan menantang. Yah, mereka yang salah, duitku malah yang direbut, demikian teriak pemuda tanggung penasaran bandel, apa yang telah kupesan di rumah, laki-laki tua muka kuning berwajah kampungan mendelik, lalu berpaling kepada putrinya serta mengomel pula, budak tidak tahu diri, di sini tempat apa, berani kau kelayapan di sini, yah, mereka-mereka. Tanda petik, nona, berkuncir, itu sesengguhkan titik. Titik. Tahumu nangis melulu, dan perat pula laki-laki kampungan itu, memangnya ada orang baik di sarang judi. Berkerut alis pinji. Dilihatnya laki-laki kekar itu melangkah maju seraya ayun, tangan pelak kontan laki-laki kampungan digamparnya dua kali. Siapa bukan orang baik. Katakan, biar kurobek mulutmu, darah tampak meleleh di ujung mulut laki-laki kampungan, dengan air mat meleleh dia munduk-munduk menyurut mundur tanpa berani bersuara atau membalas dia tarik tangan putera-putrinya hendak pergi. Berhenti, hardik laki-laki kekar. Mendelik mata pinji, amarahnya sudah membakar dada, sambil mengebas lengan baju pelan-pelan dia berdiri, tiba-tiba tergerak hatinya, waktu dia menunduk, tampak di atas meja menancap sebuah benda sehingga lengan baju kirinya terpaku di permukaan meja. Sekilas melenggong pinji jemput benda yang berbentuk cakar garuda, seperti terbuat dari besi tapi bukan besi, warnanya legam, panjang satu dim lebih, di tengah telapak cakar terukir sebuah huruf san. Waktu dia angkat kepala dilihatnya laki-laki tua kampungan sedang geleng-geleng, mulutnya seperti menggumam, kalah tidak bayar, men pukul, menganiaya putra-putriku, kalian kira aku takut, yang benar aku memberi muka kepada Bujia, kalau tidak. Hektometer hoho, jangan men gerta dengan nama Bujia, jengek laki-laki kekar. Terserah bagaimana pendapatmu, yang terang aku tidak akan melawan demikian ujar laki-laki kampungan kata-katanya menimbulkan gelap tawa kawanan bajingan itu. Laki-laki kekar itu tertawa paling keras tiba-tiba dia melangkah maju pula, tinjung sebesar kepala segera dilayangkan mengejot muka laki-laki kampungan, lawan menyurut mundur meluputkan diri. Sudah tentu laki-laki kekar jadi sengita marahnya makin besar, sambil menggerung dia mengudak seraya menampar deraan telapak tangannya segede kipas. Plak, plak dua kali tamparan keras berkumandang di susul jeritan yang mengerikan tampak laki-laki kekar terhuyung jatuh celentang darah meleleh dari mulutnya, kedua pipinya bengkak membiru, mulutnya merintih-rintih. Hadirin tiada yang tahu apa yang telah terjadi, semua mendelong mengawasi laki-laki kampungan itu, pelan-pelan dia angkat tangan kanan yang kurus kering serta pelan-pelan membuka jari-jarinya, delapan jari tangan yang berlepotan darah jatuh di lantai satu persatu. Cukup aku protoli jari-jari iblismu sebagai imbalan perbuatanmu sudah tentu ciutnya li kawanan bajingan itu, muka pucat badan gemetar, tampang yang semula garang dan sadis tadi entah kemana perginya, mimik wajah mereka lebih mirip anjing yang kena gebuk dan mencawat ekor, hati mereka kebat-kebit, tiada yang tahu giliran siapa di antara mereka bakal menerima nasib seperti pentolan mereka, maklum mereka pun tadi ikut mengeroyok pemuda tanggung itu. Di luar dugaan laki-laki kampungan merogoh kantong mengeluarkan sebentuk uang perak terus dilempar ke depan laki-laki kekar yang masih merintih-rintih, katanya, ambil uang itu sebagai ongkos obat. Jangan kau kebentur di tanganku lagi, hukumannya lebih berat, siapapun tiada yang menduga bahwa urusan akan berakhir begini saja. Lega hati kawanan bajingan, dilihatnya laki-laki kampungan pergi menggandeng putra-putrinya, serempak tanpa berjanji mereka saling berebut memunguti uang yang berceceran di lantai, setelah dikuras bersih beramai-ramai membimbing laki-laki kekar meninggalkan tempat itu. Ruang besar itu menjadi sepi kecuali pelayan yang menggerutu membersihkan lantai membetulkan meja kursi yang porak-poranda. Pingji orang terakhir yang meninggalkan ruang itu, sambil menghela nafas dia melangkah ke belakang menuju ke kamarnya. Engkoh cilik, sebuah suara berkumandang di belakang, tunggu sebentar, waktu Pingji berpaling dilihatnya laki-laki kampungan berdiri di depan pintu serta menggapai tangan ke arahnya dengan wajah tersenyum ramah. Sejenak Pingji berdiri tertegun, akhirnya dia melangkah menghampiri, laki-laki kampungan mundur sambil melebarkan pintu menilakan Pingji masuk serta menutup daun pintunya. Berada di dalam rumah, hawa terasa hangat, di tengah ruang terdapat sebuah meja, di pinggir meja terdapat tanglau yang sedang membara apinya. Silakan duduk engkoh cilik, laki-laki kampungan menyelahkan duduk, sekedar basa-basi Pingji lalu duduk di pinggir meja. Dengan sorot meta penuh tanda tanya dia pandang laki-laki kampungan, orang itu tersenyum lebar serta berkata pula, engkoh cilik, tahukah kau, apa maksudku mengundangmu kemari Pingji melongot? Pikirnya, ada-ada saja pertanyaanmu, sebelum ini aku belum mengenalmu, mana tahu apa maksudmu mengundangku kemari tapi lahirnya dia bersikap wajar, sahutnya, sudah tentu ampuh tidak tahu harap lopek, paman, sudi menjelaskan laki-laki kampungan muka kuning mengelus jenggot kambing di bawah dagunya, katanya gelap tertawa, ah mana berani aku berlaku kurang hormat. Bukankah engkoh cilik si Liok Pingji tertegun, pelan-pelan dia menggeleng. Laki-laki kampungan itu ikut melongot, mulutnya mendesis, lalu, tolong tanya siapa si engkoh cilik sekali pandang Pingji sudah yakin bahwa laki-laki kampungan muka kuning adalah seorang tokoh aneh yang menyembunyikan asal-lusul sendiri. Beberapa kejadian di dalam rumah tadi lebih meyakinkan bahwa dia seorang kosen yang lihai, maka dia maklum bahwa orang pasti punya sesuatu maksud sehingga mencari tahu asal-lusul dirinya, namun dia sendiri jadi bingung dan tak tahu bagaimana harus menjawab, padahal kejadian serupa sudah beberapa kali dia alami. Sebetulnya secara ngawur bisa dia menyebutkan siapa, namun melihat sorot met orang begitu tulus dan betul-betul mengharap jawaban sejujurnya, karuan dia melenggong dan geleng-geleng kepala. Melihat dia bimbang lalu geleng-geleng kepala, laki-laki muka kuning kira dia tidak mau memberitahu, maka dia menghela nafas kecewa, katanya rawan, terus terang saja engkoh cilik, di tengah jalan raya tadi, begitu melihat kau aku sudah tahu bahwa kau membekalku full tinggi, hawa sedingin itu kau hanya berpakaian tipis, maka aku melirik dua kali kepadamu, tapi sekilas pandang tadi terasa pula wajahmu seperti sudah hamatku kenal, mirip sekali dengan seorang sahabatku silyok di waktu muda dulu, maka aku memberanikan diri mengundangmu kemari, ternyata dugaanku maleset. Kaget pinji setelah mendengar penjelasannya, katanya gugup, jangan salah paham, terus terang, wampu punya kesukaran pribadi yang tidak mungkin ku jelaskan, jadi bukan tidak sudi memberi keterangan kepada paman bicara sejujurnya, wampu sendiri sejauh ini tidak tahu riwayat hidupku. Bersinar bola metle, takilaki muka kuning, katanya, oh, jadi lohu yang banyak curiga malah, harap engkau cilik tidak kecil hati, lama dia melamun mengawasi bara yang menyala di atas tungku, setelah menarik napas panjang dia berkata pula dengan nadarawan, 30 tahun yang lalu, lohu pertama kali berkecimpung di kalangan kangau, dengan sebatang kiu coan kimpian, ruyung emas sembilan putaran, dan ilmu pukulan lehun gilau, cakar pemisah sukma, aku diagulkan dengan julukan ti jiw kimpian, cakar besi ruyung emas, waktu itu di utara dan selatan sungai besar siapa tidak akan mengacungkan jempol setiap kali mendengar julukan ti jiw kimpian san bing chi titik. dia seperti pendalam dalam kenangan lama, seperti menggumam pula mengisahkan masa lalunya kepada ping ji, tapi kala itu ada pula seorang jago muda yang bernama Itiyo Leong Bu Kim menjagoi utara sungai konon usianya, masih muda, tapi pipa changklongnya yang diagunakan sebagai gaman ternyata memiliki permainan luar biasa, namanya sudah dikagumi dan diagulkan oleh kalangan orang-orang gagah. mak lu masih berdarah panas, lohu lantas meluruk ke utara menantang Itiyo Leong, seekor naga. mak lu masih sama-sama muda, berdarah panas, karena tidak cocok dalam pembicaraan begitu ketemu kami lantas saling labrak bertarung dengan seru, boleh dikata kita ketemu lawan setanding, setelah bertempur 300 jurus lebih tetap seri. Pertempuran berakhir pada jurus 320, dengan lehun jauh aku berhasil mencomot pakaiannya dan meninggalkan lima jalur cakaran jariku di depan dadanya, tapi pipa changklongnya juga berhasil mengetuk kepalaku sehingga abu rokoknya mengotori rambut kepalaku. Akhir pertempuran itu boleh dikata seri alias setanding, tiada pihak yang kalah, dari bertarung itulah timbul rasa simpati kami masing-masing, maka sejak itu kami terikat sebagai sahabat baik, sejak kejadian itu, ke utara atau di selatan sungai besar, di mana ada jejaku, ke situ pula dia pergi, selama beberapa waktu kita tak pernah berpisah, dengan sebatang ruyung emas dan pipa changklongnya, tidak sedikit kita membuat pahala besar bagi kaum yang tertindas. Tanda petik. Seperti melupakan kehadiran pinji saja, Tia Jiao Kim Pian San Bing Chi meneruskan kisahnya, tapi pandangannya tetap terlongong ke arah tungku yang masih menyala baranya pada suatu kesempatan yang kebetulan, aku bersama Ittio Leong menghadiri suatu pertemuan besar kaum bulim di Uisan, yang bergelar suon bongit kiaem, pedang angin lesus liok hoat leong betul-betul membuat aku dan Ittio Leong amat kagum, waktu itu dengan sebatang pedangnya, beruntun dia menjatuhkan kun lun sem kiam dan jago-jago kosan dari tiang pek pei yang terkenal dengan cap jilian hoan kiam, sehingga dia disanjung puji seluruh hadirin, ketambah sikapnya yang ramah dan sopan sehingga menarik perhatian banyak orang. Maka setelah pertemuan itu usai, aku dan Ittio Leong mencarinya, setelah bicara semalam, suntuk kita sama merasa cocok satu dengan yang lain, maka malam itu juga kita bertiga angkat saudara. Makin besar semangat Pijiao Kim Tian menceritakan kisah masa lalu, baru sekarang dia angkat kepala memandang pingji, melihat sikap pingji hambar dan bingung, seperti prihatin akan ceritanya, maka dia batuk-batuk lalu meneruskan kisahnya, karena usiaku paling tua maka aku sebagai to'ako, suan bongit kiam genap berusia 20, paling muda, jadi sebagai losam. Seperti hari maut tumbuh sayap saja, kami bertiga malang melintang di kalangan kangho mendar membaktikan diri untuk insan perselatan titik. Mendengar kisah suan bongit kiam liokhoat liong, hati pingji sudah tidak karuan rasanya, batinnya, siapakah liokhoat liong itu? Apakah ada hubungan dengan aku sehingga tadi dia tanya apakah aku si liok? Liokhoat liong. Liokhoat liong meski hatinya gundah, namun dia diam saja mendengarkan kisah Pijiao Kim Tian kira-kira 5 tahun kemudian, liok laokte kita itu sudah menikah istrinya bernama Bun Wilan, putri tunggal Lui Tang Ban Li Bun Gan Pek Bun Loyacu, pesta pernikahannya. Boleh dikata menggemparkan dunia perselatan, karena mempelai laki-laki adalah suan bongit kiam liokhoat liong yang gagah dan cakep, sementara istrinya adalah putri kesayangan sesepuh perselatan yang cantik, cerdik dan anggun masih segar dalam ingatanku, pada malam pengantannya itu, aku dan Bukim secara diam-diam menyeret liok laokte ke sebuah warung arak yang letaknya 30 li dari rumahnya, maklum selanjutnya dia akan bebas dari perserikatan kita bertiga sebagai perjaka, oh ya, hampir lupa aku memberitahu kepadamu, waktu itu aku dan itio liong belum menikah. Padahal liok laokte sudah mabuk tetapi dia masih memeluk guci arak dengan air matah bercucuran, dia bilang tidak mau menikah, hahaha, ooo nol dw nol ooo, seolah-olah dia berada dalam pesta perjamuan di masa lampau dulu, wajahnya yang semula kuning tampak merah menyala penuh semangat, sorot matanya pun mencorong terang. Selamanya takkan pernah terlupakan olahku, betapa senang dan gembira hati kami, bahwasannya liok laokte sudah lupa bahwa malam itu adalah malam pertama pernikahannya, kami juga berlaku egois tetap menahannya sehingga dia tidak bisa pulang, entah sudah berapa guci arak kita habiskan bersama, tapi kami masing-masing tetap memeluk satu guci, padahal arak yang wangi dan keras telah membakar kerongkongan, tapi kami seperti khawatir selanjutnya takkan punya kesempatan berbincang-bincang lagi, seperti berlomba saja kita terus ngomong panjang lebar, bicara tentang pengalaman kita bertiga dan banyak lain, entah berapa lama kami ngomong, tiba giliran liok. Laote mengisahkan pengalamannya betapa dengan sebelah tangannya dia membelah roboh tiam jonget koai, ternyata telapak tangannya menabok batok kepalaku. Padahal aku sendiri juga sedang membual tentang pengalamanku seorang diri berhasil menggenjot mampus hecui sin kiau, tinjuku telap menggasak perutnya. Sehingga meja terbalik hidangan berantakan, liok laote juga tumpah-tumpah mengotori seluruh badaku. Pada saat yang sama itio leong juga membual bagaimana dengan sepasang tinjunya berhasil menundukan soat sans yang koai, saking senang dan bangga kedua tangannya menindih. Maka kepalaku dan kepala liok laote diadunya, kami bertiga sama-sama roboh terjungkal, itio leong malah menindih di atas kami berdua.